Pemisah raziat trompet bersampul Al-Quran terus dilakukan di berbagai daerah. Di Cianjur, Jawa Barat, aparat mengamankan ratusan trompet bersampul Al-Quran dari beberapa pengrajin trompet. Sementara trompet berlafal Muhammad dan kaligrafi Arab disita aparat Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Ratusan trompet bersampul Al-Quran ini diamankan Kodim 0608 Cianjur dari pembuat trompet di Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur, Jawa Barat, sebelum dijual kepada para pedagang. Namun ada sekitar 1.500 trompet bersampul Al-Quran yang sudah ada di pasaran. Sampul trompet berbahan dasar Al-Quran ini didapat para pengrajin trompet dari Sentral Percetakan di Jalan Panggasi, Bandung, Jawa Barat. Di Cikalong kita temukan kemarin memang sudah terjual. Yang kebetulan belum terjual adalah 36 di Cikalong. Kemudian di sini kita temukan 39, ya 100. Kemudian yang dari informasi yang membuat sendiri, seribu. Sejumlah trompet berlapas Nabi Muhammad dan kaligrafi Arab disita polisi dari Polres Tarakan. Dari hasil razia kepedagang trompet di sepanjang Jalan Mularaman, Jalan Yosudarso, dan Jalan Gajah Mada, pihak kepolisian berhasil menyita 284 buah trompet bersampul berlapas Nabi Muhammad dan kaligrafi Arab. Para pedagang mengaku pasrah walaupun kini mereka mengalami kerugian hingga 500 ribu rupiah karena trompetnya disita. Razia dilaksanakan kepolisian dari Polres Tarakan ini bertujuan untuk membuat rasa tenang masyarakat yang dalam beberapa hari ini sudah menjadi resah akibat adanya trompet menggunakan sampul Al-Quran yang dipasarkan jelang tahun baru. Tim Liputan MNC Media memberitakan